Kalau kita bicara pada konteks kita sebagai ibu, bapak, sebagai suami atau istri Maka kalau seandainya ada makanan, minuman atau harta tidak halal yang diberikan oleh si ayah atau ibu kepada anaknya Pasti ada hubungannya nanti dengan behavior atau dengan tingkah laku si anak tadi Karena polgu hanya menerima yang baik-baik saja Hati kita itu hanya menerima yang baik-baik saja Kalau dia diberikan terus-menerus yang tidak baik, pasti akan ada perubahan perilaku Pasti ada Maka dalam Islam kan ada satu doa, kita mungkin bapak ibu pernah mendengar atau membaca doa tersebut Minta sama Allah agar dibebaskan atau diberikan harta yang halal saja Saya ada satu dua hari ini, sebulan inilah kurang lebih ada mendapatkan berita Dia seorang teman saya, Masya Allah Orang yang baik sekarang, dia sudah hijrah juga, dia seorang ibu-ibu, akuat juga, nanti segala macam Tiba-tiba, subhanallah, semoga bambuni dia Ibu ini baru sekalian Kena sakit, dan sakitnya gak tanggung-tanggung Lekemia Umurnya, sepertinya belum ada 40 juga Awal diagnosanya, beliau kena anemia, aplastik, itu salah satu penyakit langka juga Anemia, aplastik, lalu Dalam akunnya, berubah diagnosanya Mungkin karena apa segala macam, saya gak tau lah Dan dapat diagnosanya lekemia Tiba-tiba Matanya buta Tangannya gak bisa digerakkan Singkat cerita Singkat cerita Saya sempat ngobrol ya, dengan istri Saat itu saya bilang Si ulanannya sakit gini-gini Terus saya cerita, dia kerjanya apa dulu Dan ternyata Dia kerja dulu di Bank Konvensional Bank, ya bank seperti itulah Sekarang, kalau kita baca hadisnya Atau kita baca, apa yang Allah sampaikan dalam laporan Allah mengumumkan Perang kata Allah Ya, karena gak halal ya Dan itu bukan sekali saya lihat Berkali-kali, ada lagi yang Tiba-tiba suaminya mati mendadak Anaknya tiba-tiba gila Ada Karena harta yang Haram Seperti itu Jadi Itu cara Allah Cara Allah untuk apa? Cara Allah untuk membersihkan dosanya Jadi ingat Satu suapan makanan Yang masuk dalam mulut kita Untuk sekalian Dia akan menjadi bagian Dari game-nya kita Dia akan menjadi bagian Dari tubuh kita Aku tahu kalau disini Ngerodio Manu Salah satu sahabat mulia Untuk sekalian Yang pernah suatu hari Dikasih makanan Oleh seseorang Dia makan Waktu lagi makan tersebut Yang ngasih makan Kasih tahu sama dia Dia bilang Itu Makanan yang kau makan tadi Adalah hasil Dari aku menenung Berdukun Apa yang Bubakar kerjakan Langsung dia colokin Lehernya Tenggorokannya Untuk mengeluarkan Makanan tadi Kenapa? Sangking Pentingnya Ursan Halal dan Haram Dulu Kalau kita ada Lama Turan Kata-kata Allah Makanya yang halal dulu Kata Allah Dan Makan yang halal dulu Halal itu Nanti secara Substansinya Mungkin Sapi halal Disambil secara syari Ayam hal Disambil secara karir Tapi masalahnya Dari mana Uang untuk Membeli Jadi kalau maaf ya Kalau mungkin Saya boleh memberikan Nasihat kepada Teman-teman sekalian Kalau ada banyak Masalah di rumah Tangga kita Coba lihat Ini sumber Rezekinya Dari mana Sumber Rezekinya Dari mana Ya Kalau seandainya Ada Sumber Rezekinya Tidak halal Maka Coba Dikah Dulu Dipotong Sumber Rezekinya Jangan ambil lagi Minta sama Allah Serius Sungguh-sungguh Minta Pasti Allah Masih Sebab apa Tadi balik-baliknya Tidak tenang Masalah anak Dan penyakit Termasuk penyakit Juga akan datang Disitu Kalau ada Makanan Yang tidak Halal Termasuk juga Obat-obatan Hati-hati Jangan sekarang Banyak obat-obatan Yang tidak halal Ya Bapak-ibu Sini Jadi kalau Anda makan obat Atau makanan Tidak yakin Tidak yakin Halalnya Kalau mau jaga imamnya Maka tinggalin Yang ragu-ragu Yang waswas Yang syubhad Halal jelas Haram jelas Di antara Keduanya ada Syubhad Syubhad yang terus Menerus dikerjakan Seseorang Maka dia akan Jatuh kepada Yang haram Kalau sudah jatuh Jatuh pada Yang haram Maka tadi Saya katakan Akan banyak Masalah Dan masalah Yang biasanya Yang paling Dominan Dalam diri kita Dicabutnya Kelezatan iman Disitu Cabut Karena tidak akan Berkumpul Kebaikan sama Keburukan Gak bisa Jadi kalau ada Orang tanya Saya melihat Ada seseorang Bahkan Bukan Kita melihat Ada seseorang Yang dia Sholat Puasa Sedekah Tapi masih Maksiat Berarti dia Belum sholat Dia belum Puasa Dia belum Sedekah Bisa jadi Karena apa Ada yang Masuk ke dalam Tubuhnya Dirinya Yang tidak Halal Seperti itu